Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa Di acara dan program bersama di Egoeh bonsai Oke guys, acara atau program atau channel yang selalu berusaha Memberikan informasi, edukasi, kreasi, inspirasi Dan imajinasi, seni tamah hidup Atau bonsai guys Sebelumnya saya ucapkan salam hormat Kepada Master dan Juhu bonsai Di seluruh santara dan dunia Apa kabar pemirsa di rumah Baik-baik saja kan, saya doakan Selalu baik saja dan resmi lancar Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih Kepada Pengikut atau subscriber Yang sudah mendukung channel saya Selama ini Yang belum Bisa diikuti dengan cara gratis Tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng Comment, like, and share Oke guys Di hadapan saya ini adalah bahan apa Yang pasti bukan bahan rasan-rasan dan bukan bahan fitnaan Ini adalah bahan bonsai waru lokal atau hibis gustiliasius guys Ini saya program Programnya sudah hampir 6 bulan Ini dari stek, batang Jadi memang saya sengaja membuat Banyak bonsai ya dari Pohon-pohon lain guys Ada yang waru Pasukan waru Ada yang pasukan sancang Sancang juga ada programnya Yang pasukan liukan cacing Pasukan akar melingkar Dan informal juga guys Kali ini adalah waru guys Yang saya bahas disini Jadi Ini Saya stek memang Batangnya sejempol kaki guys Saya program Nantinya itu Bisa ke Small maupun medium Ini saya ukur dulu Saya mesti menggunakan garisan ini guys Karena supaya untuk kontrol Ya ini Kalau saya potong disini Tingginya sudah 20 cm Kalau saya potong disini Makanya ini Rencananya saya jadikan Medium guys Cuman kalau medium Batang ini kurang besar guys Caranya bagaimana Untuk seimbang dengan ini Caranya Ini sama dengan Hampir sama dengan Membuat karakter guys Jadi Simak video selanjutnya Oke guys Karena Ini sudah berimbang Dengan batang utama ini guys Ini terusan batangnya Akan langsung saya potong disini guys Supaya nanti Muncul percabangan baru Atau perantingan baru guys Jadi langsung saja Ini akan saya potong disini guys Pres saja disini Tidak apa-apa Nah seperti ini Sudah Jadi jelas Seperti ini Dan yang ini Akan saya potong disini guys Pres saja ini disini Tidak apa-apa Karena sudah ada tunasnya Nah Jadi Bonsai memang begitu guys Setelah dibesarkan Dipanjangkan Dipotong pendek lagi Setelah dibesarkan Dipotong pendek lagi Yang ini akan saya wiring Wiringnya dulu ini Sudah saya liukkan Tapi agak kembali lagi guys Kan saya wiring guys Yang ini Ini kurang Kurang meliuk ke bawah ini guys Saya rasa Kurang meliuk ini Kurang meliuk ke bawah ini guys Kurang ekspresionis lah Istilahnya Nah gini guys Ini akan saya liukkan lagi ke Sini guys Agak meliuk ke bawah Tidak masalah guys Apa namanya Sama di pelintir gini guys Waru itu Bahan yang Bandel Dulu liuk-liuk Sampai bunyi kertek-kertek Tidak masalah guys Nah ini saya Tinggikan lagi disini guys Ke atas lagi Supaya cepat besar Supaya ada liukkan Yang manis gini guys Disini Nah gini guys Ini dulu ya Saya liukkan Agak kembali lagi Cuman ada lengkungan Nanti tinggal disini Oke Ini akan saya pruning Tipis-tipis Ini masih kecil guys Tidak saya liukkan dulu Nah gini Supaya jelas Terlihat jelas Nah sekarang Ini kan batangnya Bisa-bisa tersalip ini guys Karena ini batang mudah Sogolan Tapi ini sudah saya pres disini Jadi ini Membesarkan ini nantinya guys Dan Ini Ini tumbuh lagi tunas Biasanya Disini atau Kalau dilakukan ini bisa Waru itu juga Kadang itu tumbuhnya Tidak Tidak ada matelas Bisa guys Waru itu Apalagi waru lokal itu Sangat mudah Untuk membesarkan ini guys Ini saya butuh ini guys Nah butuh alat ini Ini akan saya Gini guys Kayak pengukir gitu Ditata pelan-pelan gini guys Nah ini Di pelan-pelan Untuk membuat karakternya guys Seperti ini Nah ini Karakternya ini Tidak saya lulus-luluskan guys Tidak saya lulus-luluskan Saya akan Miring-miring gini guys Supaya ada Karakternya itu Sesuai berbeda Dengan yang lain Bisa dengan Pisau ini saja guys Ini akan saya Sayat-sayat Nanti saya Perjelas dengan Tata tadi guys Nah ini guys Ini akan saya Miring-miringkan gini saja Sesuai bonggolnya Bonggolnya ini agak miring Dulunya guys Dan bawahnya ini Sudah saya pecah batang Waktu stack Terus Saya bongkar Sudah saya pecah batang guys Nah ini di Set-set gini guys Bawahnya Supaya apa Supaya Membesar Kesininya Nah Yang ini agak miring Kesini saja guys Nah ini Ngikuti alur ini guys Ngikuti alur ini Set-set gini saja Tidak masalah Yang ini Begini guys Yang ini baru Agak lurus Tidak masalah Nah ini Nah Ini sepertinya Kurang dalam guys Oke Lanjut lagi guys Yang belakang ini Belum Set-set aja guys Gini guys Tidak masalah Supaya guys Nanti tidak terjadi Benjolan disini Dan disini Ini kan batang muda Ini akan Benjol disini guys Oke Lanjut lagi guys Videonya Oke guys Sudah terlihat Sayatan-sayatan Sampai ini Ke atas Nah ini guys Nah ini saya Lebarkan sayatannya guys Saya dalamkan lagi Karena apa Supaya ini Terbentuk karakter yang Kuat guys Nantinya Kesentuhannya dapat Juga ini akan Membengkak guys Kalau di Saat-saat gini Ini Caranya seperti ini guys Oke Ini banyak sayatan disini Saya sengaja Buat Diponggolnya ini Supaya membesar Yang bawahnya Paling bawah ini Nanti saya angkat Dikit guys Karena apa Ini Dulu juga saya pecah Batangnya bawah Saya pecah Segini guys Ini Masih ada Nah ini Ini Bekas pecahnya Agak miring pecahnya guys Dulunya Dan saya akan mengikuti Alur ini Agak miring gini guys Saya miringkan gini Nah yang ini Saya Saya juga seperti ini guys Miring gini guys Nah Mengikuti Alurnya Yang ini juga guys Nah Di saat-saat miring gitu guys Ada yang Jadi gak kaku Lurus saja guys Kalau di bonggolnya itu Ada yang Saya pecah lurus Ini Ini yang agak miring gini guys Pecahnya dulu Supaya berbeda nanti Karaturnya Oke Semoga itu Busyubur Dan Banggol ini akan Membesar guys Batang ini Ini karena ini Sudah saya Press Sudah saya press Supaya macet dulu ini Untuk membesarkan ini guys Ini salah satu cara Untuk Menempuh Keseimbangan Antara batang Dan cabang Cabang ini guys Ini sudah dimacetkan Ini dilukai Tidak masalah guys Waru Waru Sancang Apalagi ya Terus Jenis Ini Apa Ficus Jenis Beringin Beringin Seperti itu Malah kalau Beringin Lebih mudah Karena bisa digabung Batang Jenis Ficus itu Banyak yang gabung Batang guys Untuk Menyulap Supaya cepat besar Nah Kalau waru saya ini Saya pecah Sama dengan Sancang guys Pecah batang Dan ini Keseimbangannya Supaya Cepat terbentuk guys Ini akan membesar Ini Saya mencetkan dulu Saya mencetkan dulu Membesarkan ini guys Kalau ini Besarnya Di bawah ini Dikit Atau segini Ini kan pasti Sudah membesar lagi Yang ini Saya potong disini guys Jadi Dibesarkan Dipanjangkan Dipotong pendek lagi Bisa seruas Ini Sebenarnya Seruas ini guys Seruas Karena subur ini panjang Kurang panas ini Saya Semigrondkan Dari polipek besar Tapi langsung Saya taruh di tanah guys Saya Semigrondkan Karena untuk apa Untuk mempermudah Nanti kalau Angkat Ke pot Ceper Kalau sudah Terbentuk Agak rapat Gitu saya pindah Itu mudah Kalau saya Gron nanti Dongkel lagi Kalau saya Loss di Gron langsung Dongkel lagi Ya sebagian Ada yang saya Gron Ada yang Semi Gron Dan ada yang Dipolipek Saja Seperti ini guys Saya kira ini Sudah cukup Karena apa Ini masih kecil Ini belum Waktunya Untuk Diliutkan Ini mungkin Satu minggu Atau Satu minggu Dua minggu Baru saya Liutkan ke sini Yang ini Saya liutkan Ke bawah Gini guys Ini agak Kesana Menggitu Alurnya Ini ke bawah Lagi Ini saya Liutkan ke bawah Sini Ini yang Diliutkan Agak kesana Supaya Terbentuk Lengan kiri Yang Atau Tajuk kiri Nantinya Ini Tajuk kiri Atau Lengan kiri Ini lengan kanan Ini Bisa Diliutkan Lagi Kesini Kalau Ini ada Tumbuh Disini Atau Disini Dipres Lagi Ini kan Ada Maratu Nasa Satu Disini Makanya Tidak Saya Pres Disini Karena Apa Karena Saya Sudah Siap Siap Ini akan Saya liutkan Kesini Kalau ada Yang Kesini Bisa Lihukan Kesini Bisa Diliutkan Kesana Gitu Oke Terima Terima Kasih Tidak Menonton Video Saya Inilah Cara Program Keseimbangan Antara Batang Dan Cabang Serta Membentuk Karakter Batang Ini kan Kurang Besar Kalau Tingginya Segini Ini Batang Batang Tingginya Ini 9 cm 9,5 Seharusnya Ini Selengan Nantinya Bisa Seimbang Hanya Bisa Kelihatan Kalau Hanya Sejempol Kaki Ininya Nanti Kesalip Sama Ini Mendol Disini Jelek Supaya Tidak Mendol Saya Garap Ini Saya Lukai Kulit Kulit Sampai Kambium Oke Demikian Yang dapat Saya Sajikan Dalam Konteks Sekali Apabila Ada Kritik Dan Saran Saya Terima Dengan Lampang Hati Apabila Ada Yang Kurang Berkiran Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Tetap Salam Hormat Kepada Para Master Tanju Bonseri Seluruh Santa Dan Dunia Saya Tidak Bermaksud Menggurui Saya Hanya Belajar Dari Panjangan Penjalanan Setoyor Dan Saya Terapkan Di Kehidupan Nyata Oke Guys Tetap Semangat Positive Thinking Adaptive Informative Educative Kreative Inspirative Imaginative Innovative Serta Solutif Bagi Sesama Oke Terima 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 Terima